Yang namanya remaja ini selalu, kalau yang namanya matala, ini menurut remaja. Jadi mereka bekerja di sasaran terus, padahal sebenarnya semua orang bermasalah. Kenapa, apa yang kamu ingin menurut ini? Ya sorotan terhadap remaja itu kan, karena remaja pertama dianggap sebagai usia yang semestinya diharap bertindak dewasa pada dia masih anak-anak. Sementara yang kedua remaja juga, saat ini kan booming ya, angka remaja mencapai 60 juta lebih kalau saya tidak salah ya kan. Jadi artinya itu menjadi fokus kita berada bagaimana perilaku bangsa ini dengan menggunakan potret yang ada saat ini. Yang ketiga, memang kalau ada tawuran remaja lebih banyak ditonjolkan di televisi dan lain sebagainya. Dibandingkan kalau remaja menerima penghargaan biologi di festival internasional, fisika internasional dan lain sebagainya. Garangnya ngeliput. Jadi memang gaya dari peliputan itu, kalau ada orang digigit tanjing, tak pernah masuk koran mas. Tapi kalau ada orang menggigit tanjing, pasti masuk koran. Ini ya bad news is good news. Dan inilah yang menyebabkan kemudian semantiasa remaja jadi sasaran pelimpahan kesalahan. Saya membedakan permasalahan remaja dan remaja bermasalah. Ini beda semuanya. Dari banyak hal yang seringkali kita temukan adalah lebih pada permasalahan remaja itu sendiri. Kenapa remaja bermasalah? Karena permasalahan remaja tidak pernah diselesaikan oleh keluarga. Misalnya membuat remaja itu salah, eh nakal itu apa? Ada banyak penelitian yang pertama adalah lack of fair attention or unharmonious relationship. Tidak putusnya hubungan dengan orang tua, atensi perhatian, dan hubungannya tidak harmonis dengan orang tuanya. Dari banyak kasus yang saya temui, anak-anak nakal di sekolah, quote-unquote ya mas? Karena nakalnya mereka ternyata di keluarga mereka adalah keluarga-keluarga yang bukan hanya broken home. Tapi keluarga utuh yang tidak harmonis. Tetap ada masalahnya. Keluarga utuh yang tidak harmonis itu masalah. Setiap hari ketemu, tapi bapak-ibu itu karang terus. Setiap hari utuh. Ada bapaknya, ada ibunya, ada adiknya, ada pembantunya, sampai di no, karang terus. Apa ya SMS-nya namanya? Vile, maes, yang namanya? Vile, yang gitu kan ya. Kebalik, kebalik. Selatukaran, gitu kan. Nah, itu bukan nyebabnya. Jadi, dan apalagi belakangan ini tingkat perceraian sangat tinggi kan mas? Angka cerai gugat pun lebih tinggi dari seretala. Katanya suruh jadi pangah amat, gitu kan. Sampai angka-angkanya tak kumpulin, gitu ya kan. Dan ternyata perceraian di Malang itu, teman kita yang ambil disertasi adalah perceraian tertinggi di dunia. Terusnya beli di Malang, gitu kan. Malang lagi. Kemudian itu kan berarti tertinggi di Indonesia, di dunia, ya kan. Nah, jadi, dan sajian-sajian di televisi itu kan luar biasa, gitu. Nah, sehingga remaja lebih banyak diwarnai oleh informasi keluarga yang tidak harmonis. Ini penyebabnya. Makanya kemudian tingkat kedekatan remaja dengan HP-nya. HP itu bahkan nyawanya. Mereka, mau HP ini aku panik, gitu ya kan. Menurut saya, tidak hanya remaja yang panik kalau tidak ada HP-nya. Apalagi bapak-bapak yang punya istri kalau HP-nya ketinggalan di luar, gitu. Cuma, kanan bilang pengalaman pribadi, ya. Aduh! Saya terifai, ini ada kameranya, gitu. Gak aman. Nah, aman. Ya, jadi, saya suka ngapain tadi ngomong hitung saya direkam, gitu kan. Terimu suaranya. Nah, itu kan, mereka akhirnya katarsis. Katarsis itu kan pelepasan emoji, ya, Mas. Dimana dia mengatasi banyak persoalan, tidak ditemukan, ketemulah dia dengan teman-teman sebaiknya yang sama-sama punya permasalahan. Ketika mereka ngetik galau di FB atau di ring sosial yang lainnya, maka tangkapannya kan luar biasa. Gimana? Iya. Gimana? Gimana itu bahasa alai? Anak hilang-hilangan, gitu kan. Bisa anak layangan, anak hilang-hilangan, misalnya. Nah, itulah yang mengibatkan mereka persatuan galauers-galauers Indonesia itu bersatu. Jadi, menurut saya, remaja bermasalah itu, atau permasalahan remaja, lebih banyak bukan lantaran remajanya yang bermasalah. Tetapi, keluarganya ya, menurut saya, tadi itu adanya hambatan dalam atensi apa-apa, perhatian orang tua dan tidak harmonisnya sebuah usian dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Contoh sederhana, alat telekomunikasi handphone itu kan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Orang tuanya ketemu anaknya, itu yang main bebe sendiri, gitu kan ya. Sementara, anaknya tidak direken, ya kan. Dan bapaknya main bebe dengan yang lainnya, ibu-ibu main bebe dengan yang lainnya, terus, ma, masuk bebe ya, no, ya, gitu kan ya. Aku kira-reken, gitu ya kan. Begini, ini kan cukup banyak. Jadi, iya, very hitam. Itu selalu disingkat dari apa ya? Kalau beri hitamnya jatuh, gimana itu selalu disingkatannya, ya kan? Namanya lagi main beri hitam. Namanya enggak bawa beri hitam, atau enggak pakai beri hitam, gitu. Lalu rintas, gitu kan ya. Kalau dibilang, itu beri hitamnya jatuh, itu pasti kan di rumah yang dilihat yang mana, ya kan? Sama saja senang ya, kok yang bahas ini. Karena ada tips juga, ya kan? Jadi, itulah menurut saya yang perlu dikelitik ketika remaja itu bermasalah. Jadi, kita kembali kepada keluarga masing-masing. Apakah memang sudah memanfaatkan peran komunikasi yang intens antara orang tua dan anak. Karena anak, jelas kalau dia, anak kan tetap butuh ayah sebagai ayah, ibu sebagai ibu. Untuk tempat berlindung, berteduh, bercerita, berbagi gembira, berbagi susah. Kalau ayah ibunya sudah ada terputus komunikasinya, ada ketidakharmonisan dalam komunikasi, maka anak mau lari kemana? Apalagi kalau bilang, pokoknya aku kalau sudah ngomong soal pateh, aku enggak mau, gitu. Aduh, sudah butuh, anaknya enggak bisa ngomong. Padahal anaknya jatuh-jatuh banget, itu yang di Australia, gitu kan, ya? Nih, nanti jangan. Kembali kembali keluarga, saya tetap saja. Nanti malah mematikan. Jadi, akan kita lanjutkan tentang keempatannya, masalah, masalah. Terima kasih telah menonton!